Halo cofrens, disini kita punya soal tentukan interval agar grafik fungsi berikut ini naik untuk nilai x yang seperti berikut, yaitu dari 0 sampai 2p. Ingat lagi bahwa fungsi fx itu naik jika turunan pertama, yaitu f aksennya lebih besar 0. Disini ingat karena fungsinya trigonometri, turunan dari sinx adalah cosx dan turunan dari cosx adalah min sinx. Nah sekarang berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari turunan pertama dari fungsi yang diberikan. Disini nilai y nya kita misalkan saja sebagai fx, sama saja, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x itu sama dengan turunan dari sin adalah cosx, kemudian disini turunan cos adalah min sinx, berarti min sinx. Nah kita ingin turunan pertamanya positif, berarti kita mau f aksennya itu lebih besar 0, dengan kata lain kita mau bahwa nilai dari cosx dikurangi sinx ini harus lebih besar dari 0. Jadi kita ingin mencari nilai x sehingga cosx dikurangi sinx lebih besar 0. Nah untuk menyelesaikan pertidak samaan trigonometri seperti ini, kita pandang bentuk persamaannya, yaitu cosx dikurangi sinx sama dengan 0. Nah dari sini kita peroleh bahwa nilai dari sinx itu akan sama dengan cosx. Kita bertemu dengan suatu persamaan trigonometri. Untuk mengerjakannya kita akan ubah disini keduanya menjadi sama-sama dalam sin atau sama-sama dalam cos. Dalam hal ini kita ubah saja di ruas kanan menjadi sin, berarti sinx ini nilainya sama dengan, ingat lagi salah satu sudut berrelasi yaitu nilai cosx itu akan sama dengan nilai dari sin pi per 2 dikurangi dengan x. Jadi cosx sama dengan sin pi per 2 dikurangi x. Karena sudah sama-sama sin disini, kita bisa ingat bahwa kalau kita punya persamaan trigonometri sinx sama dengan sin alpha, ini alpha adalah suatu sudutnya, suatu nilai, penyelesaiannya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sebagai berikut, yang kedua adalah sebagai berikut, di mana nilai k disini adalah suatu bilangan bulat. Nah sekarang kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri ini, berarti untuk kemungkinan pertama disini yang berperan sebagai alpha itu adalah yang ini. Jadi ini adalah alphanya, berarti x sama dengan alpha yaitu pi per 2. 2 dikurangi x ditambah k dikali 2pi, di mana k adalah bilangan bulat. Kita sederhanakan, berarti 2x ini sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Lalu kalau kita bagi 2 semua, maka x sama dengan pi per 4 ditambah k dikali pi. Nah sekarang kita akan substitusikan beberapa nilai k. Misalkan kita pakai yang pertama untuk k nya sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan ke bagian ini, kita peroleh nilai x nya sama dengan, kalau k nya 0 berarti disini menjadi 0, sehingga x nya sama dengan pi per 4 saja. Kalau k nya sama dengan 1, maka nilai x nya itu sama dengan pi per 4 ditambah dengan pi, yaitu 5 per 4pi. Kemudian kalau kita lanjutkan, k nya sama dengan 2, maka x nya itu sama dengan pi per 4 ditambah 2pi. Yang nilainya itu adalah 9 per 4pi. Nah sekarang kita coba nilai k yang negatif, kalau untuk k nya sama dengan min 1, berarti nilai x nya itu sama dengan, yang ini sekarang menjadi min 1, jadi pi per 4 dikurangi pi. Yang nilainya itu adalah min 3 per 4pi. Nah kalau sudah, ini adalah nilai-nilai x yang akan kita gunakan nantinya. Sekarang kita coba masuk ke kemungkinan yang kedua, berarti disini kita akan punya, nilai x nya itu sama dengan pi dikurang alpha, berarti pi dikurangi dengan alphanya adalah pi per 2 dikurangi x, kemudian ditambah k dikali 2pi. Kita sederhanakan lagi, berarti x nya sama dengan pi per 2, kemudian ditambah x, ditambah k dikali 2pi. Maka kalau kita pindahkan x nya ke ruas kiri, ini menjadi 0 sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Nah perhatikan disini, ruas kiri ini bernilai 0, sedangkan ruas kanan ini tidak mungkin bernilai 0. Artinya untuk kemungkinan kedua ini adalah tidak mungkin, karena tidak menghasilkan solusi. Sebelumnya kita telah mendapat beberapa solusi dari persamaan trigonometri ini. Kemudian ingat lagi bahwa tujuan utama kita adalah ingin mencari nilai x, sehingga cos x ini dikurang sin x lebih besar dari 0. Sekarang kita akan lakukan uji titik, jadi kita pakai beberapa solusi ini untuk kita uji. Nah kemudian perhatikan disini, karena tidak ada tanda sama dengan bagian pertidak samaan ini, maka setiap titik yang ada disini, semuanya kita kasih bulatan kosong, artinya tidak ikut. Nah sekarang perhatikan bahwa karena soal ingin intervalnya dari 0 sampai 2pi, maka kita cukup menguji bagian ini saja, jadi ada tiga daerah, karena tiga daerah ini sudah mencakup interval 0 sampai 2pi, jadi 0 kurang lebih ada disini, kemudian 2pi ada disini. Nah sekarang kita akan uji, untuk daerah yang pertama, yaitu daerah ini, kita pilih saja satu nilai x yang berada di daerah tersebut. Sekarang misalkan kalau kita pilih nilai x-nya itu sama dengan 0, maka kita substitusi ke bentuk ini. Jadi kita substitusi ke bentuk ini, maka kita proleh disini kos 0, kemudian dikurangi dengan sin 0, itu nilainya adalah kos. Kos 0 itu adalah 1, dikurangi sin 0 adalah 0, berarti ini sama dengan 1, yang mana lebih besar dari 0. Jadi kita kasih tanda positif disini. Kemudian untuk daerah yang tengah, kita pilih misalkan x-nya sama dengan pi per 2, maka kos pi per 2 dikurangi sin pi per 2, itu nilainya sama dengan 0, dikurangi 1, yang mana min 1, berarti negatif. Kita tulis disini minus. Untuk daerah ketiga, misalkan kita pilih x-nya itu sama dengan 2pi, maka disini kos dari 2pi, kemudian dikurangi sin dari 2pi, ini nilainya sama dengan, ingat lagi, bentuk grafik dari sin dan juga kos. Disini kalau misalkan fungsi sin, maka grafiknya dari 0 sampai 2pi adalah seperti ini, di mana disini adalah 0, disini adalah pi, dan disini adalah 2pi, maka nilai dari sin 2pi nanti 0. Secara umum, sin dari npi itu nilainya adalah 0, untuk setiap n bilangan bulat. Kemudian untuk grafik kosines, ingat lagi, bentuknya kurang lebih seperti ini, jadi ini adalah grafik dari 0 sampai dengan 2pi, maka disini adalah 0-nya, kemudian disini adalah pi per 2, kemudian di bagian sini, yang berada di paling ujung itu adalah 2pi, dan nilainya itu kita tahu kosines nilainya maksimum adalah 1, jadi cos 2pi nilainya adalah 1, dikurangi sin 2pi tadi nilainya adalah 0, maka ini 1, maka positif. Kita kasih tanda plus lagi disini. Kemudian karena kita mau yang lebih besar dari 0, maka kita pilih yang tandanya positif, berarti yang ini, dan juga yang ini. Kita sebut saja ini sebagai himpunan penelesaian pertama, jadi hp1 itu sama dengan kita tuliskan, yaitu dalam bentuk interval, min 3 per 4pi, koma 1 per 4pi, kemudian digabung dengan ini, yaitu 5 per 4pi, koma 9 per 4pi. Kemudian ingat, kita dibatasi nilai x-nya hanya dari 0 sampai dengan 2pi, maka kita bisa iris ini dengan interval yang diberikan soal, berarti kita buat disini, himpunan penelesaian keseluruhannya itu adalah himpunan penelesaian 1, kemudian diiris dengan ini, dari 0 sampai dengan 2pi. kalau kita buat tadi, disini ada 0, kemudian disini ada 2pi, maka 0 sampai 2pi, kalau kita buat seperti ini. Nah, daerah yang terkena 2 arsiran, itu adalah daerah penelesaiannya, berarti yang ini, dan juga yang ini. sehingga ini nilainya adalah 0,1 per 4pi, kemudian digabung dengan 5 per 4pi, 2pi. Disini 0 dan 2pi ada tanda sama dengan, maka kita berikan disini bulatannya petuh, dan juga penulisan kurungnya ini menggunakan kurung siku. Jadi, kita simpulkan interval agar fungsi tersebut naik adalah sebagai berikut. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.